Yang pemirsa sejumlah logistik kebutuhan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkara Serentak tahun 2024 di Kabupaten Batanghari telah tiba. Saat ini sejumlah logistik tersebut berada di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum atau KPU Batanghari dengan pegawalan yang cukup ketat. Sejumlah kebutuhan logistik pelaksanaan Pilkara Serentak tahun 2024 di Kabupaten Batanghari saat ini telah tiba secara bertahan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kasupa Keuangan Umum dan Logistik KPU Batanghari Bastari. Bastari menyampaikan saat ini sejumlah logistik Pilkara telah diterima oleh KPU Batanghari seperti bilik dan kotak suara, serta tinta dan segel kotak suara. KPU Batanghari sampai dengan hari ini telah menerima beberapa logistik. Yang pertama adalah bilik suara, kemudian kotak suara, kemudian segel kertas, dan yang terakhir kemarin adalah kabel pis. Nah saat ini KPU Batanghari sedang merakit kotak, kemudian memasang kabel pis untuk kesiapan pilkada tahun 2024. Untuk gudang sendiri, KPU Batanghari tidak menyewa, tapi mengoptimalkan gudang pemilu 2024 kemarin. Karena sesuai dengan surat dari KPU RI, nomor 302, kemudian kotak berupaya memanfaatkan gudang pemilu 2024 dengan menyusungkan kotak suara, melipat kembali suara-suara, dan memilah aksip-aksip yang permanen dan tidak permanen. Nah itu sudah kami lakukan, akhirnya kami mendapatkan 3 rukun yang kosong untuk dimanfaatkan pada pilkada. Selain dari itu, KPU Batanghari juga masih belum menerima logistik seperti surat para, kemudian sampul, dan alat yang kapal TPS lainnya, karena masih dalam proses pengadaan. Lebih lanjut, Bas Tari menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mendukung distribusi sejumlah logistik pilkada yang belum tiba. Salah satu jah surat suara yang ditargetkan tiba dalam bulan Oktober 2024. Bu Habat Aryudah, Cik TV, melaporkan.